Hai usia belum 20 hari tapi sudah berbunga tuh ini bakal buah walaupun masih dominan bunga jantan ya enggak tahu nih aku terlalu cepat berbunga atau memang begini kembangannya sih bagus subur ya figur hanya inseknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas sehat selalu tentunya jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor tetap semangat salam petani Indonesia salam organik baik Sobat Bunku Alhamdulillah ya kemarin kita belajar tanam melon ala jadam berhasil ya walaupun belum maksimal tapi Alhamdulillah ya pokoknya kita terus mencoba belajar ya berarti sekarang kita punya tanaman yang lainnya yaitu tanaman timun masih timun-timunan berarti ya timun biasa tapi ini timun sayur tanam biji langsung tapi pertumbuhannya cukup bagus ya walaupun enggak disemai udah lumayan tinggi-tinggi ya dan kebetulan belum kita aplikasikan apa-apa ya baru pupuk dasar saja ya biasa kompos di media tanam nanti kita akan coba terus update ya cara perawatannya semoga berhasil juga ya walaupun enggak banyak Oke Sobat Bunku kita lanjut ke tanaman timun itu ya nanti kita akan coba merawatnya sampai Insya Allah pada nanti ya Oke Sobat Bunku tanpa berlama-lama langsung saja kita cek ikut terus videonya jangan skip nah inilah Sobat Bunku tanaman timunnya ini bibitnya turunan di lokalan dari Kalimantan usia belum 20 hari tapi sudah berbunga tuh ini bakal buah walaupun masih dominan bunga jantan ya enggak tahu nih apa terlalu cepat berbunga atau memang begini kalau timun karena saya belum pernah tanam timun sayur nah ini kan pada Sobat Bun yang berpengalaman di bidang pertimunan silahkan di komen ya yang biasa nanam timun kan di komen ya ini usia 20 hari sudah begini padahal tanam biji biji turunan dari sobat kebun kita yang ada di Pontianak di Kalimantan Pak Nurhawi Nurhawi Alparisi kalau sobat yang kenal nah beliau petani timun juga petani palawija juga meron juga kembangannya sih bagus subur ya figur hanya inseknya daunnya juga sudah mulai terserang ama ya karena belum sama sekali diseprai ini baik pesticida nabati ataupun JS ya kalau di jadam mudah-mudahan walaupun sudah terserang ama daun perkembangannya bagus ya tumbuhannya tapi tetap harus diseprai karena pasti berpengaruh abis ini kita spray PSB dulu ya fotosintesis bakteria gasis kecil aja gasis ringan nah ini dia bunga petina pertumbuhan disubur cuma hamanya nih ama daunnya ngoteng-ngoteng atau belalang nggak tahu lah pokoknya ini bolong-bolong harus segera diseprai minima PSB lah untuk hari ini yo sobat burgu kita ambil PSB-nya kita spraykan dulu PSB kemudahan dengan diaplikasikannya PSB mengurangi intensitas hama terutama hama insek ya supaya tidak mengganggu pertumbuhannya nanti sayang sudah banyak berhubungan nanti kita juga akan aplikasikan booster buah ya kalau tidak ada kendala nah ini PSB-nya kita aplikasikan ke tanaman timun untuk pertama kali ya untuk dosisnya rendah dulu ini airnya 4 meter berarti kita pakai 20 milis aja ya setiap tutup botol satu dua tiga empat karena satu tutup botol ini kurang lebih kurang lebih lima militer tempat aja diaduklah pakai spray yang kecil aja ini selain membantu fotosintesis sama amino PSB juga bisa digunakan untuk pesnap ya bolong-bolong kemudahan semua hama kabur mencium aroma yang khas dari PSB demikian ya sobat burgu video singkat dari Kang Igor tentang tanaman timun yang baru pertama kali nanam timun kita belajar bareng silahkan bagi sobat burgu yang sudah berpengalaman di pertimunan untuk komen ya karena saya lihat penggunaan sih bagus hanya saja inseknya yang kelihatan tadi kan bolong-bolong tapi pertumbuhannya cepat nih baru belum sampai 20 hari tapi sudah banyak yang berbunga walaupun dominan bunga jantan ya tapi ya ada juga bunga-bunga betinanya ya pokoknya sobat guunku kita ikuti terus ya videonya pokoknya kita rawat semoga berhasil ya minimal sampai panen ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh